Dimanapun kamu berada, karena saya percaya, doa adalah cara saya untuk mengeluk kamu dari jauh. Kamu tersetuju, selamanya hubungan kalian tidak akan pernah terstui, jadi pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Saya ingin melaporkan diri saya, sekasus tabrak lagi yang terjadi 19 tahun lalu. Halo Sobat Tanaka Takdir Cinta yang kupilih selasa 13 Juni 2023 malam ini. Novia shock saat tahu Kak Jeffrey menyerahkan diri ke polisi. Dan Kak Jeffrey mengakui perbuatannya 19 tahun yang lalu. Bu Esti pun kaget. Bu Astrid dan Pak Arjuna kelabakan dan langsung susul Kak Jeffrey ke kantor polisi. Novia menangis karena dirinya tidak mau Kak Jeffrey masuk penjara, namun sisi lain dia menyetujuinya. Bu Indri bereaksi keras dan larang Tami dan bilang ke Hakim dan Tami bahwa pernikahan mereka tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Karena dirinya tidak akan pernah memberikan restu. Nah, ingat ya pada episode malam ini dapat dipastikan kemungkinan besarnya ada adegan lanjutan di mana terlihat Novia Yang mendengar keluhan Mike terlihat prihatin sekali. Tapi tentunya Mike ini karakter yang baik ya. Atau dalam tanda kutip pura-pura baik atau bagaimana masih belum tahu. Dan tidak terlalu mau membebani Novia dengan permasalahannya. Novia pun turut prihatin dan langsung pulang. Dan saat pulang Novia pun memasak daging dari toko daging Mike. Tret Novia pun memuji bahwa dagingnya kualitas super premium banget dan rasanya juicy sekali. Novia pun menceritakan ke Bu Esti sambil santap malam. Dan Mike punya kesulitan soal tokonya. Dan Novia pun terlihat begitu perhatian sekali ya sama Mike. Eh, tunggu dulu jangan salah perasaan kak. Perhatian Novia ke Mike ini jangan disalah artikan ya. Karena sebenarnya Novia perhatian karena ingin membantu. Dan tidak ada perasaan sekali. Tapi, apakah benar dengan demikian dengan Mike? Apakah Mike tulus? Hmm, karena dari adegan semalam saja kita bisa melihat ya bahwa Mike sempat menatap rumah Novia. Dan dalam kamera terlihat tunggu Mike. Dimana terlihat Novia dan Bu Esti yang pindah rumah memperhatikan dari jauh. Hal ini benar-benar membuat kita jadi penasarannya. Walaupun dari dalam adegan semalam kita bisa melihat sosok yang mempertahankan Novia di rumah bari itu dari belakang. Dapat dipastikan adalah Mike. Loh, ada apa? Kok Mike ngeliatin rumah Novia yang baru pindah. Dan Novia terlihat berada di dalam rumah itu. Pasti ada sesuatu nih. Dari sini saja kita bisa memastikan ya. Bahwa kemungkinan Mike bukanlah karakter yang protagonis ataupun baik. Dan kita harus tahu ya bahwa Novia sekarang berada dalam perasaan yang rentan sekali ya. Jadi, mungkinkah Mike ini bisa melulukan hati Novia? Sepertinya kita yakin tidak akan pernah bisa membuat hati Novia goyah dari Kak Jeffery. Tetapi ya, kita lihat saja nanti. Terlihat ya dalam episode malam ini Kak Jeffery pun yang sedang kangen. Kangennya dengan Novia. Langsung mengirimkan voice note ke Novia. Dan bilang bahwa berdoa adalah salah satu caranya untuk memeluk Novia dari jauh. Kak Jeffery bilang, tanya Novia berada di mana? Dia selalu berdoa untuk Novia dan Mama. Maksudnya Bu Esti. Dan dia juga bilang, doa adalah salah satu caranya memeluk Novia dari jauh. Novia yang mendengarkan voice note dari Kak Jeffery menangis. Karena kita sama-sama sadari juga ya. Novia pun benar-benar rindu dipeluk Kak Jeffery, suami yang sangat dia cintai. Namun, gejolak perasaan Novia begitu besar. Dan amarah serta emosinya masih menguasai hati Novia. Sehingga cinta yang tulus dari Kak Jeffery pun tidak bisa menyentuh hati Novia saat ini. Tapi, Mike dihadirkan oleh tim penulis ke dalam cerita ini. Untuk menjadi batuk penghalang hubungan cinta antara Novia dan Kak Jeffery. Di mana hal ini pernah terjadi dulu. Tapi kali ini karakter Mike benar-benar tidak terlihat. Mempunyai agenda lain ya. Pintar berakting. Jadi ada kemungkinan Mike ini adalah karakter antagonis. Yang kita masih belum tahu tujuan Mike ini mendekati Novia secara tidak sengaja. Karena apa? Wah benar-benar ancaman yang besar sekali ya. Kehadiran Mike ini di hidupan Novia dan dalam kehidupan pernikahan Novia dan Kak Jeffery. Sementara itu Kak Jeffery yang benar-benar berada dalam posisi yang tidak berdaya. Dan tidak tahu lagi harus mencari Novia di mana. Tetap tidak akan pernah menyerah ya. Dan kita benar-benar dukung hal itu. Karena apapun yang terjadi. Novia masih istri Kak Jeffery dan layaknya seorang suami. Harus benar-benar menjadi penjaga istri. Walaupun sang istri menolak saat ini. Tapi tentu saja harapan kita pada episode malam ini Kak Jeffery bertemu dengan Novia ya. Dan ada kemungkinan nih bahwa Kak Jeffery akan bertemu dengan Novia. Tapi tentunya pertemuan Kak Jeffery ini akan disertai oleh kehadiran Mike. Di mana ada kemungkinan juga bahwa Mike ini mempunyai motivasi mendekati Novia. Karena masa lalu Mike bersama Kak Jeffery ataupun Pak Arjuna ataupun mempunyai dendam pribadi. Karena dapat dipastikan Mike ini adalah karakter yang mempunyai agenda sendiri. Dengan kehadirannya di kehidupan Novia yang sedang menyempi ini. Karena kalau kebetulan terasa. Dan terlihat juga dalam episode malam ini. Hakim dan Tami yang sedang bertemu Pak Wijaya. Dan meminta izin untuk melangsungkan pernikahan menunggu Bu Indri. Dan tiba-tiba saja Bu Indri langsung keluar dan teriak keras. Bahwa pernikahan Hakim dan Tami tidak akan terjadi. Hal ini tentu saja sama-sama kita pahami bahwa Bu Indri benar-benar merasa Tami adalah pelakor. Dan Bu Indri pun berusaha menjaga nama baik keluarganya. Karena kalau Hakim menikah dengan Tami maka dapat dipastikan akan banyak kerabat Bu Indri yang mencibir. Karena membiarkan anaknya menikah dengan pelakor. Setidaknya begitulah yang dirasa Bu Indri. Aneh saja dan janggal. Terlihat juga dalam episode malam ini ya. Dimana Tami dan Hakim yang sudah berkonsultasi dengan Pak Wijaya. Sebenarnya masih ambigu ya. Karena walaupun Pak Wijaya memberikan signal yang benar-benar dalam tanda kutip setuju. Tapi sebenarnya Pak Wijaya apapun yang terjadi tetap saja akan mendenggung, mendukung Bu Indri. Namun terlihat Hakim dalam episode malam ini. Dan kemungkinan akan bicara langsung ke Bu Indri. Dan menjelaskan kebulatan tekadnya untuk menikahi Tami. Tami yang sebenarnya ragu Bu Indri akan memberikan restu. Benar-benar berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan terlihat juga ya dalam episode malam ini. Dimana Pak Arjuna pun lagi-lagi menasehati Kak Jeffrey. Agar jangan terlalu bersusah payah mencari Novia. Karena jika memang Novia tidak dicari dan tidak mau ditemukan. Kak Jeffrey bisa segera mengakhiri pernikahan dan mencari gadis yang lain. Pak Arjuna pun meyakinkan Kak Jeffrey bahwa rahasia yang dia simpan selama ini akan aman. Bersama Novia karena Pak Arjuna tahu betul. Terlihat juga dalam episode malam ini. Dimana Kak Jeffrey yang secara mengejutkan. Menyerahkan dirinya ke polisi. Kita dapat analisa adegan ini adalah adegan real ya. Bukan adegan mimpi. Karena dapat dipastikan Kak Jeffrey yang benar-benar putus asa. Karena tidak bisa menemukan Novia akhirnya benar-benar berusaha untuk mendapatkan Novia kembali. Dan Kak Jeffrey mempunyai pemikiran bahwa dengan dirinya lah. Yang berada di penjara maka Novia akan memaafkannya. Kita bisa tahu ya Kak Jeffrey sedang tidak berpikir jenis dalam hal ini. Wah benar-benar tegang sekali dan benarkah hal itu akan terjadi? Ataukah bisa jadi kemungkinan bahwa adegan Kak Jeffrey menyerahkan ke polisi adalah mimpi. Namun sepertinya kita bisa menilik dan menarik segaris kesimpulan. Bahwa adegan Kak Jeffrey menyerahkan diri ke polisi dan membicarakan kejadian 19 tahun yang lho. Adalah adegan nyata episode malam ini. Dimana Kak Jeffrey yang sudah tidak tahan lagi jauh dari Novia benar-benar ingin menyelesaikan masalahannya dengan Novia. Dan terlihat Novia pun yang sadar dan melihat sosok Kak Jeffrey di TV karena menyerahkan diri. Terlihat Novia pun begitu shock sekali. Di satu sisi menangis, di satu sisi sangat menyejukkan hati dan emosinya. Novia tidak akan membongkar masalah ini karena sebenarnya Novia tidak akan pernah bisa lepas dari Kak Jeffrey. Tapi tentu saja ini masih asumsi per karakternya. Bukan adegan. Namun terlihat dapat dipastikan kemungkinan adegan Pak Arjuna meminta Kak Jeffrey untuk segera mencari wanita lain. 80% kemungkinan benar yang wah semakin serubah menegangkan. Kayak apa sih kehadiran Mike ini dan apa tujuan karakter Mike ini? Antagonis-protagonis, mencintai Novia atau tulus atau penuh dengan keperopuran. Hmm luar biasa sekali. Saksikan episode terbarunya malam ini. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!